Hai selamat datang kembali di channel Mas Benny disini saya mau menunjukkan sistem kapal itu berjalan jadi kapal ini berjalan itu hanya maju sama mundur enggak ada kapal itu sampai rem itu belum ada hanya maju dan mundur ini yang depan itu saya zoom dulu kapal Ferry jadi kapal itu jenisnya banyak ada yang kapal Ferry kalau jenis kapal saya ini itu tanker kayak gini nampakannya tanker nah itu sama yang kedua kapal Ferry juga jadi area sini tuh banyak sekali kapal Ferry karena ini di daerah penyebrangan ya antara Jawa sama Sumatera jadi ini area penyebrangan Selat sudah dari juga banyak Hai itu semua itu namanya lagi enggak 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 hidup di laut itu jauh dari keluarga yang kita lihat hari-hari ini terus hanya laut-laut dan laut ini proses kapal Hai sedang loading ini sama kapal besar juga sedang loading loading itu isi muatan ya ini area Pertamina ini ini lagi jadi di area Selat sudah ini ya ada daerah perbukitan ya mungkin banyak di belakang sana perbukitan semua saya saya zoom out dulu biar kelihatan agar jauh perbukitannya nah seperti ini ya seperti inilah hari-hari kita di laut ya mau gimana lagi ya karena kita dikasih rezeki di 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 syukuri tetap dinikmati nah ini kalau kapal yang keren tuh gini mereka itu punya janggar ya di bawah sana di tasar laut nah kalau itu kan ada rantainya tuh nah rantainya tuh pengaitnya itu jadi sepatu waktu ada ombak besar atau ada angin genca alun itu nggak langsung kebawah sama alun sama ombaknya jadi masih ada penahannya gitu ya seperti inilah keadaan di laut nah itu ada pulau tuh bentar ya saya zoom dulu lebih dalam zoom in zoom in nah itu pulau namanya pulau ular kalau dikaitkan sama sejarah itu pulau ular itu mungkin ya mungkin itu disana tuh banyak spesies ular yang hidup di pulau tersebut tapi belum keras juga untuk seperti saya sendiri datang ke pulau tersebut aksesnya tuh nggak ada susah nah keseharianya seperti inilah nah disini ada nih mualif2 saya tuh cuci cuci tuh tuh masker ya masker juga walaupun di laut tetap sama aja kayak daerah darat ya masker standby terus jika masalah corona juga tuh masker persiapan nanti buat ketika nanti kerja ya sepertinya lah suasana sore ini kehidupan di laut tingapal jauh keluarga jauh teman jauh saudara kalau kangen ya hanya sekedar telepon inilah yang membantu kita buat kasih kabar sama keluarga kalau ini masih tenang gak masih tenang sekali untuk keadaan lautnya sangat-sangat tenang tapi ketika selat sumber ini lagi ngambuh kok jangan ditanya kapal ferry yang gedenya kayak gini aja jangkannya gede lho ya itu sampai bisa larat saya sum dulu bisa larat lho udah sembarangan tuh peru kita udah bersiapan mau pengecekan dulu dalam salah storage tempat penyimpanan nah ini nih adanya nanti saya kasih tunjuk untuk tempatnya ruang kemudinya kapal biar semuanya tahu ruang kemudi bagaimana sih sistemnya gitu tentang kemudi kapal tentang alat-alat trafikasinya ya simak aja ya tentang video saya saya kasih tunjuk yang ini nah ini namanya life prep ya life prep ini jadi ketika ada sebuah kejadian kapal groaning atau padas atau ada kejadian kebakaran di atas kapal bila mana udah tidak bisa ditanggul lagi jadi jadi nanti dia punya sistemnya release jadi nanti dia ngembang seperti rakit seperti rakit penolong itu ya gunanya untuk penolong seluruh-seluruh ketika ada terjadi bahaya di tengah laut kalau ada apa-apa di tengah laut mau meminta tolong siapa lagi kan makanya kita di kapal juga dipersiapkan sebegian rupa ke semoga yang kalian pikirkan gitu ini ruang kapal tidak saya tunjukin gitu gitu ini curmu di saya nah yang belakang itu kapten 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 ini sistemnya saya tunjuk GPS GPS sudah sempat selfie saya di sekolah Indonesia selfie kemudian sistem kemudian sistem kemudian saya kasih tutup naik FB radio WAF nah ini untuk komunikasi WAF DUR ayo fokus 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 baik ya ya merin nice namanya telegraf ini telegraf telegraf maju mundur ini rombongnya ini radar ini keseharian kita setiap hari 2 di laut kayak gini jangan tanya bang makanya gimana gitu makan kita sama aja seperti yang di romba-romba itu kita belanja kita masak nah ini kapalnya tanker nih ini hanya buat pandang aja teman-teman semua biar tahu ya seperti ini kehidupan di laut jadi kalau orang lihat tuh enak itu laut luangnya banyak jaminan gak tentu semuanya itu tergantung sama rezeki masing-masing kalau kita sendiri dapetnya kapal kecil ya otomatis untuk pendapatan juga kecil jadi gak seperti yang dibayangin teman-teman semua lah nah yang penting kita tetap syukur semuanya rezeki itu Tuhan yang ngatur semuanya tapi harus bisa bedain loh ya antara rezeki sama gaji jadi jangan dianggap bahwasanya apa yang kita dapat tiap bulan di pekerjaan kita itu adalah rezeki gak kalau menurut saya pribadi rezeki itu didapet ketika apa yang kita peroleh saat itu juga ketika kita lapar ketika kita butuh makanan Tuhan Tuhan itu gak begitu aja membiarkan pasti ada aja yang memberikan kita sebuah atau makanan atau sedikitnya uang atau apapun itu jadi beda ya anda rezeki sama gaji kalau gaji bukan bukan bisa dibilang kayak separuh dari rezeki itu ya emang itu separuh dari rezeki cuman sepenuhnya masalah rezeki itu itu diperoleh langsung dari Tuhan kalau usaha kita kalau usaha kita kita merapkan sebuah uang itu bisa dibilang adalah penghasilan bulanan atau gaji sangat beda boleh kembali ya ke topik kita masalah perjalanan pelayar ini di kapal ya seperti ini kehidupannya untung aja ini kita lagi pelayar itu suasana angin alun ombaknya itu masih sangat-sangat bagus kalau lagi pas parah nggak bisa diomong lagi nah tuh yang tadi saya omongin masalah penyeberangan ke Selat Sunda ini pelabuhannya pelabuhan penyeberangan Merak Bakauning tuh banyak-banyak stand-by kan kapalnya stand-by semua kapal tuh itu yang mau masuk nah ini mau masuk ini ASTV semua nabuk pilihan cuaca lagi sangat-sangat cerah nggak melengker nih ini lengker lengker kita malah tingkat malah orang-orang yang pertama akan ada sekarang ya ini kita kita ini lah keseharian kita di laut Jadi, buat teman-teman semuanya, pesan dari saya, tetap semangat, syukur yang ada, tetap berjuang, karena hidup juga gak seperti ini-ini aja. Kita masih ada tanggungan nanti untuk di akhirat, jangan lupa sholatnya 5 waktu, selalu berdoa sebelum langkah, semoga kalian semua sukses selalu, jangan lupa like ya sama subscribe, karena subscribe itu gratis, dan doa saya buat kalian yang subscribe, semoga banyak menempatkan pahala. Masih dari saya, terima kasih, nih saya kasih tujuh packing kapal. Oke, see you, please time.